Kami siapkan hati kami, untuk kami diberkati dengan firman Allah. Terpujilah engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Allah. Amen. Shalom, selamat pagi buat kita semua, good morning. Nah saudara, suara saya agak serak karena beberapa hari ini kotba terus menerus. Dan pagi ini di live streaming saya dengan suka cita membawa tema kesembuhan. Bagi hati yang terluka, kesembuhan bagi jiwa yang terluka. Saya sungguh merasakan, di saat doa tadi saya bisa merasakan ada banyak orang di dunia ini yang jiwanya itu terluka. Jiwanya itu tersakiti oleh banyak penderitaan dalam hidup mereka. Saya ajak sama-sama kita menerima firman Allah. Supaya engkau memiliki hati yang sembuh, jiwamu yang sembuh. Sehingga orang yang hatinya sembuh, jiwanya sembuh. Dia itu ciri-cirinya, apapun persoalannya, apapun masalahnya dia akan bisa menghadapinya dengan tenang. Dengan hikmat Allah. Tanpa berteriak-teriak. Orang yang berteriak-teriak itu biasanya yang jiwanya sakit. Atau orang yang dia mendam, memendam, memendam, itu jiwa yang sakit. Tapi orang yang sudah sembuh, maka dia bisa dengan tenang menghadapi tekanan hidup. Tekanan dari suami, tekanan dari istri, tekanan dari keluarga mertua, pekerjaan, keuangan, kesehatan, anak-anak, apapun yang menekanmu. Saya berdoa supaya engkau memiliki hati yang sembuh, jiwa yang sembuh, jiwa yang pulih. Karena kalau hatimu sembuh, maka engkau akan tenang dengan hikmat menghadapi tantangan demi tantangan. Sehingga engkau bisa menyembuhkan anak-anakmu yang terluka juga karena pernikahan kalian yang berantam, yang cekcok, melukai anak-anak. Sehingga ibu yang sembuh akan menyembuhkan anak-anak yang terluka. Istri yang sembuh akan menyembuhkan suami yang terluka. Suami yang sembuh menyembuhkan istri yang terluka, menyembuhkan anak-anak yang terluka. Kalau kita lihat sekarang jujur banyak orang demon, anarkis, mudah marah, mudah meledak. Atau sebaliknya ada orang yang diam-diam, tiba-tiba frustrasi, depresi, gangguan jiwa, bunuh diri. Dengar teman-teman keluarga-keluargaku yang di Youtube. Mungkin engkau salah satu yang sedang mendengarkan ini. Engkau terdiam dengan hidup ini, mendam, nyimpan semua cerita, pahit hidupmu. Jangan biarkan Iblis masuk kepada luka itu. Maka engkau akan dikuasai Iblis nanti. Karena hati yang terluka adalah hati yang dikuasai Iblis. Jangan biarkan. Minta pada hari ini Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan hati yang terluka. Atau sebaliknya ada diantaramu. Ada tekanan, ada masalah. Engkau meledak-ledak, engkau marah. Engkau tidak terima perbuatan orang yang mengkhianatimu, menyakitimu, mengecewakanmu. Engkau tidak terima. Sehingga kau lempar barang, sebut nama binatang. Engkau berteriak. Bahkan engkau pukul anak-anakmu. Ini yang paling sedih. Engkau melampiaskan lukamu kepada anak-anakmu. Engkau pukul, kau bentak. Anak-anak umur tiga tahun, lima tahun atau SD. Mereka enggak ngerti cerita pernikahanmu. Tapi mereka jadi menerima akibat itu. Dan mereka belum kuat menanggung beban itu. Oleh karena itu saya berdoa. Saya punya beban khusus bagi saudara yang menikah. Ayo cepat selesaikan dengan kasih Tuhan. Komunikasikan baik-baik. Berdoa sungguh-sungguh. Supaya pernikahanmu sembuh. Supaya keluargamu disembuhkan Tuhan Yesus. Saya baca ya ayatnya. Dalam Yeskel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat ini berkata. Tuhan berbicara melalui Nabi Yeskel kepada orang Israel. Orang Israel itu tegar tengkuk, keras hati, kepala batu. Sehingga mereka itu berkali-kali mengogok. Menyembah Tuhan demon. Mereka pergi menyembah ilah lain. Mereka tidak taat. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Karena tidak ada makanan. Tidak ada minuman. Mereka merasa terkecewakan. Mereka merasa terluka dengan janji-janji. Melalui Musa. Sehingga ketika ada kesulitan di padang gurun, di padang pasir. Mereka terkecewakan, terluka. Mereka hatinya keras. Hati mereka tidak taat. Tapi firman Allah melalui Nabi Yeskel. Bahwa Allah akan memberikan kepada orang Israel. Hati yang baru. Hati yang lembut. Hati yang taat. Saudara, mungkin saudara juga mengalami kesulitan hidup seperti Israel di padang gurun. Mereka mengalami tantangan hidup. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kesulitan-kesulitan yang mereka alami di padang gurun. Membuat mereka sebagian besar terluka dan terkecewakan. Saya berdoa. Saudara, apapun cerita hidupmu. Yang melukai hatimu. Yang mengecewakan hatimu. Yang membuat engkau menderita. Sehingga engkau depresi, stres. Sehingga engkau mengurung diri. Engkau berdiam diri. Dan engkau sepertinya putus asa dengan hidup ini. Sehingga bisikan iblis bisa muncul di pikiranmu. Mengakhiri hidup. Atau sebaliknya engkau berteriak-teriak marah-marah. Tidak menerima persoalan hidupmu. Saudara, langkah pertama untuk engkau menang dalam persoalan hidupmu. Terimalah masalah hidupmu dengan tulus ikhlas. Itu yang paling penting. Ketika ada cerita hidupmu yang pahit dalam cerita hidupmu. Terimalah dengan tulus ikhlas. Hadapi dengan iman. Saudara, saya mau terangkan sedikit. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedrian hati mematahkan semangat. Kalau Amsal 17 ayat 22 dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, kalau hatimu gembira itu jadi obat bagimu. Orang yang bergembira endorfinnya akan banyak di otak. Ketika serotonin, dopamin itu hormon-hormon gembira. Tapi kalau orang stres, depresi, hormon buruk yang muncul. Katekolamin, kemudian kortisol. Itu hormon-hormon yang memicu banyak faktor yang membuat bisa jadi cancer. Masalah-masalah kesehatanmu terganggu. Itu benar Alkitab bilang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dengar Youtube ini. Saya berdoa. Tuhan berikan kepadamu hati yang baru. Hati yang gembira. Walaupun engkau punya penderitaan. Walaupun engkau punya persoalan. Walaupun engkau sedang menghadapi kesukaran hidup. Dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam keuangan. Anak-anakmu. Saya berdoa. Tuhan berikan kepada kau hati yang baru. Karena dikatakan disini kepedian hati mematakan semangat. Jadi kalau hatimu pedi, maka engkau akan patah semangat. Jangan mau patah semangat. Masih ada Tuhan. Masih ada harapan. Masih ada cara Tuhan menolong hidupmu. Menolong keluargamu, pernikahanmu. Kesehatanmu, kesembuhan fisikmu. Mungkin engkau ada sakit cancer. Sakit apapun engkau. Percayalah, masih ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan engkau. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya, tidak ada yang tidak mungkin. Selagi engkau percaya ke Tuhan. Selagi engkau beriman. Iman membuat engkau melihat yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak ada menjadi ada. Mujicat masih ada. Imanmu bekerja. Saudara, dikatakan di dalam Amsal 27 ayat 9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Minyak dan wangi-wangian membicarakan kegembiraan, kesenangan. Akan menyukakan hatimu. Tetapi penderitaan merobek jiwa. Penderitaan merobek jiwa. Hati yang gembira wajahnya berseri-seri. Jadi kalau hatimu gembira, maka wajahmu akan sering berseri-seri. Orang bisa lihat dari wajahmu gambaran hatimu. Jadi hatimu itu menggambarkan wajahmu. Atau wajahmu menggambarkan hatimu. Jadi kalau wajahmu berseri-seri, itu hatimu gembira. Kalau wajahmu sedih, wajahmu wajah yang stres, cemas, takut. Nah itu karena hatimu yang bermasalah, cemas, dan takut, stres. Saudara Amsal 27.9 dikatakan, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Tetapi penderitaan merobek jiwa. Jadi kalau saya katakan, orang pada waktu lahir jiwanya itu seperti ini ya. Putih seperti ini, bersih, utuh seperti ini. Tapi ketika engkau menderita, engkau disakiti mulai dari kecil dibanding-bandingkan, ditolak, gak diakui anak, diusir. Jiwamu jadi robek. Jadi yang utuh jadi robek. Kemudian ketika engkau di sekolah, dibully oleh gurumu, dibully oleh teman-temanmu, engkau dibilang jelek, buruk rupa, miskin, anak orang broken, broken home, banyak yang mungkin kau dengar ceritamu, sehingga menderita dan engkau robek jiwamu. Robek lagi. Engkau mulai mungkin berteman dengan seseorang di kuliah, tiba-tiba engkau ditinggalkan, diputuskan, atau di ghosting, di php, robek lagi jiwamu. Mungkin engkau juga jumpa orang atau keluargamu, familimu yang merendahkan keluargamu. Robek lagi. Banyak jiwa orang yang robek-robek sekarang karena penderitaan. Karena engkau melihat kemiskinanmu, tidak ada uang beli obat, engkau menderita, robek lagi jiwamu. Atau di gereja, engkau mendengar kotba pendeta yang menyakitimu, atau pelayan yang menyakitimu, mengatakan engkau tidak punya talenta, engkau tidak punya potensi, engkau tidak bisa apa-apa, robek lagi jiwamu. Engkau masuk dalam pernikahan, pasanganmu selingkuh, robek lagi jiwamu. Pasanganmu memukul engkau, pasanganmu narkoba, judi. Pasanganmu lebih mencintai, suamimu lebih mencintai istrinya. Bukan mencintaimu. Padahal hukum Alkitab, setiap orang yang diberkat dalam pernikahan, maka suami harus memilih istri nomor satu, bukan mama. Karena ayatnya jelas kejadian dua, sama Matthew 19. Hai, laki-laki tinggalkanlah ayah ibumu bersatu dengan istrimu. Berapa banyak istri-istri menderita, karena laki-lakinya lebih memilih mamanya, lebih memilih kakaknya, lebih memilih keluarganya, dia menderita, dia menderita. Sebaliknya ada suami juga yang menerita, karena si istri lebih memilih selingkuhannya, lebih memilih anak muda, lebih memilih suami orang lain daripada suaminya. Robek lagi jiwanya, perhatikan baik, beginilah banyak manusia sekarang, jiwa mereka harusnya dari utuh seperti ini, menjadi berkeping-keping. Makanya lihat orang yang seperti ini, ciri-cirinya muda marah, muda meledak, dan muda berselingkuh orang seperti ini. Orang yang derobek jiwanya terluka, maka dia muda berselingkuh. Mudah hancur hidupnya, atau sebaliknya stres, depresi, berdiam diri, mengurung diri, lama-lama frustrasi, lama-lama punya kerinduan untuk mati bunuh diri. Kenapa? Karena dia hatinya terkecewakan, terluka. Saya berdoa lewat firman ini, saya rindu hatimu yang terluka seperti ini berkeping-keping, bisa diobat Tuhan menjadi pulih kembali seperti ini. Saya berdoa, Tuhan sanggup pulihkan hatimu kembali seperti ini. Memang butuh proses, ya, butuh proses, karena memang lukamu sudah dalam, ya, robekan-robekamu sudah dalam, ceritamu banyak kali yang pahit, sehingga kau sudah jarang tertawa, makan pun sudah tidak lagi enak, tidur sudah tidak nyenyak, pikiranmu tidak konsentrasi kerja, karena penderitaan, tapi percaya-percaya. Sebagaimana firman Allah, Yesekiel 36 ayat 26, Tuhan akan memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang utuh. Amin. Hati yang baru, Tuhan berikan kepadamu, jiwa yang utuh kembali. Tuhan sanggup pulihkan. Betul, butuh proses, butuh waktu. Ya, karena orang yang disakiti bertahun-tahun itu tidak gampang. Saudara, maka yang saya sedihkan itu, banyak menikah, hati suaminya terluka, hati istri terluka, maka mereka saling melukai. Karena apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Kalau hatiku banyak luka, maka yang kulukai siapa? Istriku. Anak-anakku duluan. Kalau istri yang terluka, yang dilukai suaminya. Yang dilukai adalah anak-anaknya. Saudara, yang saya kasihi, Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, Rauh Tuhan Allah ada padaku, kata Nabi Yesaya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Saat ini Tuhan juga utus saya menyampaikan kepadamu kabar baik. Firman Allah. Bagi engkau yang sengsara. Ya, saya tahu beberapa yang menonton tayangan ini, kau sangat sengsara. Terimalah firman ini, memberkatimu. Rauh Tuhan Allah. Membebaskan engkau. Dari kesengsaraanmu. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Ternyata ada orang yang hatinya itu bukan lagi seperti ini. Remuk, remuk hatinya, remuk. Hancur hidupnya. Hancur harapannya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Mungkin sekarang ini hatimu remuk seperti ini. Hancur. Tidak lagi utuh. Karena begitu penderitaan merobek jiwamu. Saya berdoa Tuhan sanggup memulihkan. Kembali jadi utuh. Ya, masih ada mujijat, ada kuasa Tuhan. Saya akan tuntun dan saya akan bantu saudara. Aku sebagai pendeta, hamba Tuhan. Menuntun saudara. Memiliki hati yang utuh. Hati yang pulih. Hati yang bersih. Dari luka-luka batin. Ya, engkau tidak bisa kembali ke masa lalu. Engkau tidak bisa memperbaiki yang lalu. Engkau hanya bisa memperbaiki hatimu yang sekarang. Untuk hidupmu sekarang dan akan datang. Dan untuk hidup anak-anakmu. Jangan mau hidup di dalam kubangan sakit hati. Jangan. Itu sakit hati itu sama dengan seperti minum racun. Kalau aku sakit hati, aku minum baygon. Maka yang mati aku. Mana lucu kalau aku minum baygon, kuharapkan orang lain mati. Jangan. Yang sakit hati itu lama-lama minum baygon dan mati. Saudara, saya berdoa engkau dijama oleh Tuhan ya. Masmur 147.3 Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Membalut orang yang luka-luka. Luka di hatimu izinkan. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuka. Oleh kasihnya yang sempurna. Hatimu dibalut, disembuka. Kalau orang luka di tangan, kelihatan ada betadine, dikasih antibiotik, dihekting, dicahit. Sembuh. Tapi ada bekas kadang. Kadang bisa jadi ada bekas. Ya, memang harus terakui. Sekalipun memang hatimu sudah begitu disembuhkan Tuhan. Memang akan ada bekas itu yang pernah kau alami. Tapi itu tidak lagi merasa, kau rasa sakit. Mana mungkin kau lupa cerita engkau dikhianati. Cerita engkau pernah dipukul, diludahi. Pasti kau ingat. Mengampuni bukan berarti engkau lupa cerita sakit itu. Tapi mengampuni itu artinya, engkau tidak lagi merasakan sakit di dalam hatimu. Engkau ingat cerita itu, tapi engkau tidak lagi sakit mengingat itu. Apalagi engkau melintas di tempat di mana, pasanganmu kau tahu berselingkuh di situ. Ketika engkau melintas, engkau terbayang di sini mereka. Atau orang yang mirip rupanya. Engkau tidak lagi sakit hati, karena engkau telah disembuhkan. Bukan berarti mengampuni, lupa cerita. Bukan. Engkau tidak lagi sakit hati ketika ada memori itu muncul di dalam pikiranmu. Saudara yang saya kasihi, izinkan kuasa Tuhan membalut luka di hatimu. Dia berjanji, mau menyembuhkan orang yang terluka hatinya. Nah saudara, mengapa kita bisa sakit hati? Pertama, kita hidup di dunia yang berdosa. Kita hidup di dunia yang berdosa. Jadi, cenderung manusia menyakiti kita. Ingat, lebih cenderung manusia menyakiti kita, dari memberkati kita. Makanya, hanya dekat Tuhan engkau akan sembuh. Dekat manusia, suatu waktu kau akan disakitinya. Disakitinya. Karena banyak orang yang tersakiti, sehingga dia menyakiti. Banyak orang terluka, sehingga dia melukai. Kalau engkau disembuhkan, engkau akan menyembuhkan. Tidak sesuai harapan dengan realita. Makanya banyak orang tersakiti, harapannya, wah pernikahanku seperti ini. Pernikahanku akan bahagia. Suamiku nanti kerja, akan cari uang, akan memberi makan kami. Kalau aku sakit, nanti dijaga suamiku. Aku nanti, bersama suamiku, akan jalan-jalan sekali setahun. Honeymoon. Terlalu tinggi ekspektasi. Ternyata sebaliknya, suamimu mengasih makan perempuan lain. Hatimu terluka. Ternyata suamimu pemalas, pemabuk, penjudi. Narkoba. Ingat, engkau mengasihi, fakta. Kasihi suamimu apa adanya. Kalau engkau mengasihi suamimu dengan ekspektasimu itu, engkau kecewa. Bukan tidak boleh kita berharap, suami kita jadi orang bertobat, jadi pendeta, atau jadi pengusaha. Silahkan. Tapi yang paling penting, realitanya kau terima. Kalau dia berhianat, terimalah realita itu. Kalau istrimu berhianat, terimalah realita itu. Kasihi dia sebagaimana fakta. Supaya dengan kasih itu dia bertobat, berubah. Jangan kita mengasihi orang lain dengan ekspektasi. Terlalu tinggi ekspektasi. Seginilah ekspektasimu. Kenyataannya segini, maka ada space di mana kau kecewa. Jangan terlalu tinggi harapanmu. Jangan terlalu tinggi. Letakkanlah harapanmu sesuai dengan takaran. Kasih karunia yang ada padamu. Yang ketiga, iblis juga mau bekerja, membuat kita saling salah mengerti, yang menimbulkan pertengkaran. Pernahkah bapak ibu salah mengerti, apa yang dimaksud oleh pasangan. Jadi ribut. Saya pernah. Saya ngomong, istriku bilang, oh jadi gitu maksudmu ya. Marah dia. Dia marah, saya marah. Suatu waktu juga, pernah saya mendengar istri saya ngomong, oh jadi gitu penilaianmu ya. Padahal gak begitu. Iblis di udara, membuat kita salah mengerti. Sehingga bisa bertengkar suami istri. Pertengkar anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Dirimu dengan keluarga mertuamu. Ada iblis yang menginginkan kehancuran, pernikahan dan keluarga. Saudara, saya mau, engkau pada hari ini, mengalami pemulihan daripada Tuhan. Saya berdoa untukmu ya, supaya engkau dipulihkan Tuhan, dicama oleh Tuhan. Nah saudara yang saya kasihi, berbahaya, kalau luka kita tidak sembuh. Ingat, waktu tidak bisa menyembuhkan kita. Berbahaya. Sama dengan luka di tangan saya ini, kalau tidak sembuh, dia bernanah. Kalau dia bernanah, ada lalat. Lalat akan membuat nanti jadi infeksi. Lama-lama, kanker di kulit saya, di tubuh saya. Begitu orang yang sakit hati. Kalau sakit hatimu tidak sembuh, masuk iblis. Iblis di hatimu membuat engkau semakin dendam, semakin marah, geram, semakin benci, dan satu waktu engkau bisa membunuh orang. Lihat Hitler, kenapa membunuh banyak orang Yahudi. 6 juta orang dibunuhnya dengan uap atau dengan apapun karena kebencian dengan orang Yahudi. Lihat, Habel dibunuh oleh abangnya Kain. Kenapa? Karena Kain iri hati. Saudara, orang-orang yang tersakiti hatinya bisa jadi benci dan bisa mengelakukan tindakan membunuh, menyakiti orang, menghabiskan nyawa orang. Herodes, coba lihat Herodes. Herodes, orang terluka. Dia membunuh orang Israel bayi di bawah 2 tahun. Begitu banyak bayi-bayi yang dibunuh dia. Kenapa? Dia orang yang terluka, orang yang tersakiti akan menyakiti. Lihat, orang-orang yang pembunuh-pembunuh itu orang terluka. Orang-orang yang geng-geng motor itu, orang-orang yang suka berteriak-teriak, itu orang terluka. Orang-orang yang stres, depresi, frustrasi, orang yang bisa mati bunuh diri, itu adalah orang yang terluka. Banyak penderitaan melukai orang. Sehingga orang diam atau pemarah. Dan marah bisa membunuh. Itu orang-orang yang saya sebutkan tadi. Lihat Yusuf. Yusuf, dia dipulihkan hatinya. Dia tidak dendam kepada abang-abangnya. Lihat, Yusuf mengampuni abang-abangnya, memeluk abang-abangnya. Yang menjual dia, masukkan dia ke sumur. Lihat, Yusuf jadi orang yang hebat di Mesir. Rencana Tuhan jadi pada dia. Rancangan Tuhan jadi pada dia. Orang-orang yang disembuhkan, dipulihkan, diangkat Tuhan naik. Orang-orang yang terluka, semakin surut hidupnya, semakin hancur, semakin gelap. Saya berdoa, Bapak Ibu, sebagaimanapun engkau mengalami sakit hati saat ini, saya berdoa, lepaskan pengampunan. Akui sama Tuhan, jujur, aku terluka Tuhan. Aku sakit, aku sangat menderita. Tapi hari ini Tuhan, biarlah roh Allah yang menyembuhkan saya. Hari ini Tuhan, biarlah oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Aku mau mengampuni. Aku mau berdamai dengan cerita pahit hidupku. Ingat, yang pertama, engkau berdamai dengan dirimu dulu. Berdamai artinya, engkau menerima cerita pahit hidupmu. Engkau menerima kepakta hidupmu. Damai, berdamai dirimu. Engkau peluk penderitaan itu. Belajar dari penderitaan itu maksudnya. Sehingga engkau tidak perlu menolak penderitaan itu. Ada kasih Tuhan yang sanggup memulihkan engkau. Ada kasih Tuhan yang sanggup mengubahkan engkau. Pak Pendeta, aku gak sanggup mengampuni dia. Ada roh kudus yang memampukan engkau. Roma 5, 5 dikatakan roh kudus memberikan kita kasih karunia, kemampuan untuk kita melepaskan pengampunan. Pak Pendeta, aku gak bisa sekarang. Saya gak pasang sekarang. Yang penting kau berkata, aku mau Tuhan. Mampukan aku. Lihat, suatu waktu kau dimampukan Tuhan. Beda ya, tidak mau dengan tidak mampu. Betul, tidak mampu, aku setuju. Karena itu pekerjaan roh kudus mengampuni. Tidak mau, itu keputusanmu. Kalau kau bilang, kalau ibu bilang, atau bapak bilang, aku tidak mampu Tuhan, mampukan aku Tuhan, maka engkau dimampukan Tuhan. Dimampukan roh kudus. Tapi kalau bapak ibu bilang, aku tidak mau, keputusan saudara tidak mau, maka keputusan saudara itulah yang membatasi kuasa roh kudus. Saudara, saya rindu engkau mau pada hari ini. Aku tahu beberapa yang menyaksikan tayangan ini. Kau naik mobil, engkau ada di mobil, engkau ada di kantor, atau engkau ada di rumah, di rumah sakit, di kamar, atau sedang bekerja di rumah. Hatimu terluka, penuh kepahitan, penderitaan, bertubi-tubi. Sejak engkau lahir sampai sekarang, Tuhan berjanji memberikan kepadamu hati yang baru. Hati yang sembuh, hati yang pulih, hati yang utuh. Oleh karena kasih, Tuhan mengasihimu. Tuhan sayang sama ibu dan bapak. Tuhan sayang sama keluargamu. Jangan biarkan keluargamu itu sekumpulan manusia terluka. Bayangkanlah kalau anak-anakmu terluka, berteriak-teriak, marah. Hidup mereka ugal-ugalan di luar, hancur-hancuran. Ingat, orang yang terluka itu mudah jatuh dalam percinaan. Bayangkan kalau suami terluka, isi terluka, ayah, ibu terluka, anak-anak terluka. Saya membayangkan rumah itu. Wow. Merawat satu orang terluka aja kita gak mudah. Ya. Contoh kalau ini anak-anak saya. Satu aja yang berteriak-teriak aja kita udah terganggu semua. Konon lagi nanti dua-dua berteriak. Konon lagi empat-ampat kami berteriak. Apa gak rumah sakit jiwa namanya? banyak loh rumah menjadi rumah sakit jiwa. Orang yang di rumah itu jiwanya sakit semua. Ada yang diem, ada yang handphone, diem main game, anaknya udah sakit jiwanya. Game terus. Ada yang suaminya nongkrong dengan orang lain, di kopi-kopi ke kopi lain, nongkrong, melepaskan sakitnya. Ada yang marah-marah di rumah, istrinya, mamanya. Ngamuk. Ada yang diem, mobil stres, depresi. Kesihan. Rumah, harusnya rumah sehat. Rumah kesembuhan. Saya berdoa, ada kasih Tuhan. Saya pernah ngalami luka batin. Saya tahu, luka hati. Istriku juga. Kami saling melukai. Anak-anakku, karena luka kami itu, mereka terluka. Sekarang puji Tuhan, saya disembuhkan Tuhan. Gak sempurna saya, tapi saya merasa saya sembuhkan Tuhan. Saya lihat, kalau ada masalah, saya sudah bisa tenang. Ada persoalan rumah tangga, saya bisa menghadapinya dengan tenang. Ketenangan saya itu, berasal dari hati saya yang sudah sembuh. Ingat, orang yang sudah sembuh, ciri-cirinya hatinya tenang. Hatinya lebih, emosinya lebih tenang. Menghadapi tekanan berat apapun, dia bisa menghadapi dengan tenang, dengan hikmat Allah. Saudara, saya berdoa, yang waras mengalah. Engkau sembuh dulu ya. Kalau pasanganmu, sakit jiwanya, tanda kutip gila, entah aneh-aneh kelakuannya, udahlah ibu. Ibulah yang waras, Ibulah yang sehat, selamatkan pernikahanmu dengan doa, selamatkan anak-anakmu dengan kasih sayang, dengan doa. Kalau istrimu yang gila dengan gangguan jiwa, gila dengan laki-laki lain, gila dengan anak muda, gila dengan berondong. Banyak istri-istri suka dengan anak muda. Ganta-ganti, ganta-ganti. Yang akhirnya kena HIP. AIDS. Semalam saya dihubungi. Karena dia ganta-ganti pasangan dia AIDS, dipidio-kannya semua luka-lukanya. Semua udah berlubang-lubang badannya. Tolong aku Pak Pendeta. Saya doakan dengan doa. Saya terus mendoakan. Tapi saya kasihan. Dosanya diampuni-diampuni. Tapi HIP AIDS, napas udah mulai sesak. Gak lama lagi dia akan mati, kalau bukan karena kuasa Tuhan. Tapi saya percaya, kalau dia bertobat, dia mengandalkan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan, memulihkan dia. Gak ada mustahil bagi Tuhan. Gak ada kata terlambat bertobat. Saya ajak semua kita sama-sama mau disembuhkan Tuhan. Luka yang tidak disembuhkan, akibatnya apa? Akibatnya, akan mengundang, lalat, akan membuka pintu hati kepada iblis. Kedua, luka akan membuka pintu kepada ketakutan. Maka orang yang terluka dikuasai ketakutan. Takut ditolak, takut membangun hubungan. Ada orang, cewek yang terluka hatinya, karena sering diputus-putuskan, atau luka melihat bapak mamanya yang pernikahnya berantem saja, sehingga takut pacaran. Takut menikah, kasihan. Dia takut pacaran, takut menikah, karena trauma melihat pernikahan bapak mamanya buruk. Oh kasihan, Tuhan sembuhkan engkau ya, anak-anakku, Tuhan sembuhkan. Menikahlah, mintalah jodohmu. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Takut kepada hewan, ada orang takut kegelapan, ketinggian, jika dia dikuasai oleh fobia, ketakutan-ketakutan. Orang yang terluka membuka pintu kepada kekecewaan. Jadi orang yang terluka, dia akan mengalami kekecewaan. Kalau kecewa, engkau tidak mengalami mujijat, Tuhan. Orang yang terluka membuka pintu kepada kebohongan. Orang yang terluka hatinya lihat, banyak bohong-banyak bohong. Ya, viral di tiktok saya itu. Sampai jutaan. Orang yang berselingkuh itu ciri-cirinya apa? Suka bohong. Bohong aja. Jadi selalu orang yang terluka itu akan penuh dengan kebohongan-kebohongan. Orang yang hatinya bersih, dia akan suka dengan kejujuran. Kalau saudara masih suka bohong-bohong, karena engkau terluka. Ya, di hati nurani orang bersih, dia gak suka bohong-bohong. Luka mengakibatkan, kalau engkau luka, kau biarkan infeksi hati. Hatimu akan jadi lama-lama bisa jadi kanker hati. Saya berjoa. Ini contoh gambaran. Lama-lama kepahitan, kecewa bisa kepada infeksi loh. Infeksi itu maksudnya menggambarkan, kalau luka di tangan saya, ada lalat, maka luka, bernanah. Jadi lama-lama kanker. Demikian juga orang yang luka hati gak sembuh, lama-lama hatinya pahit, dan lama-lama juga dia lebih sakit, dan bisa sakitnya itu ke arah kanker, kanker hati, atau kanker lain. Mengampuni, menyembuhkan itu. Mengampuni, menyembuhkan sakitmu. Lepaskan pengampunan. Saudara, saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita melepaskan kesembuhan, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Saudara, silakan tulis dalam kolom-kolom Facebook, di kolom YouTube, saudara-saudaraku, keluarga-keluargaku yang ingin kami doakan, kami punya tim menara doa, semampu kami, sebisa kami, kami terus mendoakan. Karena saya pribadi, sudah menganggap engkau keluarga ku di YouTube, sudah menjadi keluarga ku. Kalau sudah mau hubungi saya, kalau rindu saya doakan, tapi sabar, karena sudah antri, 08-11-63-73-47. Itu WA pribadi saya. Tuhan Yesus memberkati kita, silakan tulis topi-topi doa saudara, dan di mana engkau berada. Mari sama-sama, kami ajak kita menyembah Tuhan, dan tuliskan topi-topi doa saudara. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemuliku. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, hambamu berdoa bagi jiwa-jiwa yang menyaksikan baik di Facebook, di Youtube, dimanapun mereka berada. Hati mereka yang terluka, hati mereka yang robek, hati yang mereka yang hancur, hati yang mereka yang begitu kecewa dengan cerita pahit hidup mereka dari lahir sampai sekarang. Apapun cerita gelap, cerita pahit, cerita sukar yang mereka alami. Yang membuat robek hati mereka. Yang membuat robek jiwa mereka. Hambamu berdoa. Turunlah kasih Tuhan. Pulihkanlah yang terluka. Oh, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan. Hati yang terluka disembuhkan Tuhan. Sehingga mereka sembuh, sehingga mereka bisa menyembuhkan keluarga mereka, pasangan mereka, anak-anak mereka, bahkan keluarga mertua mereka, bahkan banyak orang yang akan disembuhkan lewat satu orang yang disembuhkan. Lewat satu orang dipulihkan, banyak orang dipulihkan. Hambamu berdoa, mengajak semua para yang menyaksikan tayangan ini. Lepaskan pengampunan, Ibu. Lepaskan pengampunan, Bapak. Lepaskan pengampunan, anak-anak kepada orang tuamu. Lepaskan pengampunan kepada pasanganmu, kepada keluarga mertuamu, teman kerjamu, teman gerejamu, tetanggamu. Siapapun yang menyakitimu, mulai kau lahir sampai sekarang, yang belum kau ampuni, lepaskan pengampunan. Biarlah engkau disembuhkan roh kudus. Lewat engkau melepaskan pengampunan, ada kasih Yesus menyembuhkan engkau. Engkau tidak mampu mengampuni, tetapi ada roh kudus yang memampukan engkau. Hambamu berdoa, lepaskanlah kuasa roh kudus kepada mereka, untuk mereka dimampukan mengampuni. Berdamai dengan orang yang menyakiti mereka. Hambamu berdoa juga Tuhan bagi mereka, yang sakit fisik, karena mungkin sakit pikiran, sakit jiwa, sehingga asam lambung naik. Dalam nama Yesus, sembuhlah engkau. Sehingga mereka psikosomatik, sakit tubuh mereka kebas, pening, oyong, sakit kepala. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah. Lepaskan pengampunan. Bagi mereka yang terpuruk, masalah kehidupan ini Tuhan. Masalah, keuangan, masalah pekerjaan, masalah usaha mereka. Mungkin mereka di PHK, mereka sedang menghadapi krisis keuangan. Dalam nama Yesus, Tuhan beri hikmat, solusi, sehingga mereka bisa bertahan, hidup, bekerja, dan mendapatkan keuangan yang cukup. Berkati mereka. Amamu berdoa bagi mereka juga, yang membutuhkan topik-topik doa lain. hubungan keluarga mereka, atau topik-topik masalah penjualan rumah. Tuhan Yesus, apapun yang mereka sudah tuliskan di kolom ini. Dimanapun mereka berada, luar negeri, dalam negeri, semua provinsi, semua kabupaten. Amamu berdoa, apapun yang mereka sedang doakan. Mungkin ujian anak-anak jodoh, anak-anak mereka, keturunan yang mereka harapkan. Habamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan, jamalah. Kiranya kasih karunia, memenjawab doa-doa kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, sama-sama katakan, Amen. Amen. Tuhan Yesus berkati kita, sampai ketemu di tayangan berikutnya. Mari kita memuji Tuhan.